Intro Mohon perhatian Bapak Ibu hadirin tambu undangan penonton yang berbahagia Acara Utsawa Paradegong Kebiar Wanita pada malam hari ini kami mulai Dan sebelumnya izinkan kami mengaturkan pengasungkara panganjali umat Om Swastiastu Selamat malam Bapak Ibu hadirin penonton pencinta dan pengamat seni budaya Bali yang berbahagia Selamat datang kami ucapkan di panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali Masih dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024 dengan mengusung tema Jana kerti para menggunawikrama Harkat martabat manusia unggul Dimana pada malam yang berbahagia ini kita akan saksikan bersama Utsawa Paradegong Kebiar Wanita Sanggar Seni Hari Duipa Gambelan Group Desa Daupeken Kecamatan Tabanan Sebagai Duta Kabupaten Tabanan Sekegong Kebiar Wanita Sanggar Seni Jagretare Banjar Tegalenge Desa Kalisade Kecamatan Seridit Sebagai Duta Kabupaten Buleleng Dan Sekegong Kebiar Wanita Sanggar Tari Wordi Kumare Jaya Banjar Pekandelan Legian Tengah Desa Adat Legian Kecamatan Kute Sebagai Duta Kabupaten Badung Dan tentunya telah hadir pula di tengah-tengah kita bersama Yang terhormat Nyonya Kristiani Suyasa Para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung Dan hadirin undangan Serta para penonton Dan pecinta seni yang berbahagia Baik Bapak Ibu Hadirin undangan Tentunya penonton Serta pencinta seni yang berbahagia Sebelum kami memanggil Tiga Sekegong Kebiar Wanita Pada malam hari ini Ijinkan kami menyampaikan sebuah pantun Mohon dengan kata becik nyanggi penonton Sami Bengong saja beli Nyingakin Adi Suba Adedini Mepayas bunga Sekadi Widya Dari Gong Kebiar Wanita Tiga Duta siap tampil malam ini Bih Jaksubem lah turmenyalawi Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian Tanpa menunggu lebih lama lagi Mari kita sambut sekegong Kebiar Wanita Sanggar Wordi Kumar Jaya Banjar Pekandilan Legian Tengah Desa Adat Legian Kecamatan Kuta Sebagai Duta Kabupaten Badung Kami silakan untuk menuju Sisi panggung sebelah utara Sisi panggung sebelah utara Tengah Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu inilah dia Sanggar Seni Wordi Kumara Jaya Duta Kabupaten Badung. Terima kasih. 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 dan taboh kreasi yang berjudul Puser Ing Segara. 31 tahun telah berlalu masa silam. Ketika ku duduk termenung menatap dari tepian, meratapi hasrat, kerinduan, dan menunggu tanpa batas waktu tiba. Saat akhir atau awal. Ketika itu pula ku tersadar dan bersabar hingga tergugah menggapai rasa, angan kian tak terbendung dan tak terhingga. Debet samudera dalam rangkaian siklus sirkulasi alam terpantau dalam sanubari. Benak ibarat tayangan menakutkan, mengerikan, yang melintas hingga lantunan doa pun berkumandang atas dosa-dosa. Pertemuan dua arus air laut dari arah yang berlawanan dapat membentuk putaran air maha dasyat, sehingga dapat menyedot apa saja di sekelilingnya hingga lenyap dari permukaan. Ketika fenomena seperti itu terjadi di tengah-tengah luasnya laut, kita hanya sebutir tepung yang terbang melayang melalui tiupan kecil. Apalagi sampai terdengar suara-suara aneh, mengerikan, menyayat, hingga hati terkikir dalam rasa takut dan cemas luar biasa. Itulah implementasi sebuah ide gagasan ke dalam bentuk-bentuk pola garap secara maksimal yang diambil dari tabuk kreasi perlelaya, glot berawah, dan omba ing segara. Omba ing segara diciptakan pada tahun 1993, glot berawah diciptakan pada tahun 2000, dan perlelaya diciptakan pada tahun 2007. Dengan pencipta tabuh, Iwayan Widya SSKAR, pembina tabuh, Iwayan Widya SSKAR, Imade Murna SSKAR, Iketut Suwartejaya SSKAR, Iwayan Adiwiguna SSN, dan Imade Rana. Penata busana, Cahya Atsyuka Salon. Baik hadirin para penonton dan pecinta seni yang berbahagia. Mari kita sambut, inilah persembahan perdana Duta Kabupaten Badung dengan tabuh kreasi Puser Eng Segara. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! 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 Pemuda. Karya ini diciptakan oleh Bapak Inyoman Suarsa dan Iketut Gede Asnawe pada tahun 1987 yang mengisahkan sekelompok pemuda atau remaja yang terikat dalam suatu wadah organisasi dengan mengekspresikan jiwa seninya lewat gerak yang rampak dan dinamis. Dengan menonjolkan estetika pakem tari Bali yang sangat kuat. Dalam wadah ini para remaja saling mengisi diri dan selalu mengedepankan asas kebersamaan. Pencipta tari Inyoman Suarsa, Pencipta tabuh Iketut Gede Asnawe SSKAR MA, Pembina tabuh Imade Murna SSKAR, Iketut Suarta Jaya SSKAR, Iwayan Gede Arnawe SSN Imade Rana, Pembina tari Ide Bagus Yudhistira SSN SPD, dan Iwayan Krishna Ananta Kusuma SSN, Penata Busana Penganggai Art Collection. Baik hadirin mari kita saksikan persembahan dari Duta Kabupaten Badung, inilah tari Bande Yowana. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Legian Tengah, Desa Adat Legian, Kecamatan Kuta, Duta, Kabupaten Badung akan menampilkan Sandia Gita yang berjudul Beber Bida. Kuta sejatinya adalah sebuah tempat yang mempesona, dimana jiwa seni berkembang dalam kegemilangan. Dengan sentuhan ajaibnya Iwayan Lotring sang maestro seni yang penuh kepiawean menenun keajaiban seni di setiap sudut, mengangkat nama kuta melampaui batas-batas bumi Bali. Dalam setiap karya monumentalnya Iwayan Lotring memberikan inspirasi yang mendalam, merangsang pencipta untuk melahirkan sebuah karya Sandia Gita bertajuk Beber Bida. Dalam proses penciptaannya, Penata adalah seorang perajut melodi yang dipenuhi dengan inspirasi dari karya Iwayan Lotring, seperti Tabuh Jagul, Tabuh Kompiang, dan yang paling populer yaitu Tabuh Layar Samas. Yang terinspirasi dari layar-layar perahu yang memenuhi pantai kuta, dengan latar senja matahari terbenam, menciptakan pemandangan mempesona yang menginspirasi sang maestro. Dengan penuh keselarasan, Penata menganyam repertoar yang tumbuh dari karya-karya asli sang maestro. Menciptakan sebuah mozaik peristiwa kreatif yang berakar kuat, Seperti perahu dengan layar yang terhembus angin, karya ini tampak berkelana dalam orbit kekaryaan Iwayan Lotring yang selalu mengilhami. Konseptor, Dr. Igusti Madedharma Putra SSN-MSN, Penata vokal Ayu Ari Citalaksmi SS, Penata iringan Iwayan Gede Arnawe SSN, Penata gerak Iwayan Tista Dana SSN, Penata busana Bali Klasik Wedding. Baik Bapak Ibu hadirin para penonton dan pecita seni yang berbahagia, Inilah persembahan Pamungkas Duta Kabupaten Badung Dengan Sandhya Gita Beber Bida. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. 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 Om. Sampai jumpa. Sampai jumpa. . Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.